Bro, bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya Gue cuma pengen ngasih tau ke kalian Kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Subasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB Kalian bisa langsung buka Instagram kalian Langsung ketik subasaindo.gb ya guys ya Tapi disitu bukan cuma jual akun Subasa doang ya Tapi disitu jual akun Bontiras Ada akun 7 Devilish Scenes Ada Blitz, ada Slime Isekai Ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire, Philip, Dragon Ball Legend Wow, gila bro Jadi semuanya ada disini Langsung aja kalian buka Instagram ketik subasaindo.game Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya Trusted parah, cowo Langsung aja kita masuk ke videonya Jangan lupa buka Instagram subasaindo.game ya guys ya Let's go! Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya Balik lagi kita ke Captain Subasa Dream Team Dan kita bakal nge-review ya Jadi gue bakal nge-review pake tim yang full Rising Sun Cuman disini ada beberapa yang gak Rising Sun sih ya Ini WEI ya, kalo gak salah ya Robinson tuh WEI sih sih AJI ya, lupa gue Jadi kita bakal coba pake full Rising Sun ini Ini juga bukan Rising Sun ya Gue mau pengen coba bawa Napoleon deh guys Gue coba bawa Napoleon deh Ini kan Rising Sun kan ya Karena ini formasinya Rising Sun cuy Nah, Rising Sun physical 10% Jadi kita bakal coba review disini Salinas juga dapet ya Dan kita bakal adu lawan Yuga full buff guys Ini Yuga full buff yang bisa dibilang toxic banget sih guys Karena dia Yuga nya literally Kita liat aja deh Yuga nya guys Kalian liat timnya aja deh ya Ini namanya Tim Japan Startup Kita liat ya seberapa kuat ya Startnya Yuga Oke, ini tim kita 77% dan kalian liat itu full buff literally guys Gila, gila Si Niat ya Full Japan ya Tapi kok gak ada Roberto ya kayaknya Dia baunya Roberto hijau sih Wah ini masih bisa kena sih Gak oke kita bener Ini masih bisa kena gak ya Gue mau coba skorin pake Napoleon deh Mita ini bisa ngambil bola co Oke Wah anjir loh skill gue hilang semua Wah Wah Yuga nya bisa dimasukin sih Oke gue coba buang Yuga nya deh Wah 142 ribu Kena ini guys soalnya ya Kena Kena prank Kena prank anjir Wah Yuga kita kuat ya Kita bawa dribble aja deh guys Habis itu kita upper Napoleon ya Oke Ntar kita kasih shot lagi si dancer ya Kita juga harus jebolin dong Anjing Anjing gue udah ngumpulin Banyak-banyak Ya Gue udah ngumpulin Banyak-banyak guys Hotline ya Sumpah sih gue jijibatnya Mending game aja Oke Ini formasinya kagak Form attack ya Gue gak tau sih ya Bisa jebolin Ken atau enggak ya Kennya 90% anjir Gimana cara jebolin ya guys Anjir Anjir Wah Wah gila Tapi gak nyala sih sawadannya tuh ya Wah ini telah sih guys Oke ini gak nyala ya Yang si Si Takeshi ya Takeshi tuh harus Hoki-hoki-an guys Nyalanya ya This is Salinas bro This is Cogil ya guys ya Oke kita lihat ya Disini ada Japan 1,5 Ini juga Nambahin ya Ini nambah 1% Terus ini Nambah 2% Kalau gak salah ya 1,5 Ini nambah juga JY Oh JY 1% Ini masalah Rising Sun ya Ini ada startup 5% juga Dan ada chance 5% lagi Jadi total 11% Guys Terus abis itu ini Terus tambahan ini juga Tambahan ini Ini harusnya Roberto sih ya Cuman butuh merah sih Ini harusnya Roberto biru sih Nita ya Cuman kayaknya dancer lupa deh Anjir Tapi tetep aja guys 103% tadi gede banget Startnya ya Oke kita kasih lewat lagi aja lah ya Oke kita kasih lewat lagi aja lah ya Oke kena sih nih Yoga nya masuk sih Napoleon kita gak bisa jebolin Ken tadi guys Kita harus pake pier sih Mau gak mau ya Anjir Pake groan Busset Brani batu Gila itu Hyuga nya Asap auto sih Tapi kita masih bisa Kenain sih guys Bentar Kita bales ya Kayaknya Gue bisa pake Oke Wah ini masih bisa kena sih Oke Ternyata dikasih lewat ya Sama densur ya 123 ya Cuman gue gak mau pake Hyuga sih guys Gue mau pake pier ya Ini pier Maju maju pier Cakep banget coy Cakep banget coy Ini dia guys Pier Kita liat ya aksi pier nih 90% 90% Lawan 77% Anjir sih Tapi tetep aja ya Hyuga nya densur Ngeri banget sih guys Cuman itu harus Mates up sih ya Biar dapet 5% lagi ya Si Hyuga nya densur Ini kita kenal lagi dong Yaudah lah ya Gapapa Sekalian kita nge-review guys Semoga gak Ini sih Gak Abis ya Staminanya Soalnya boros banget sih Wah Si densur Kenapa pake High ground ya Oh tapi tadi Udah sih ya 140 ribu ya Kalau dia High ball tuh Senggaknya dia bisa dapetin 5% Si densur Begonya nih Den sur emang Beneran bego deh Kayaknya Makanya Harus match up dulu Cok Si densur Lagi mode mabok Guys Anjir Static kenapa gede amat ya Tapi dia udah gak ada Score lagi guys Literally cuman itu doang ya Si densur Si densur gimana sih Anjir Harusnya tuh di trap guys Gak bisa Kalau gak di trap ya Gue mau pengen Coba hotline Banyak sih Dari si Ke Hyuga ya Kita coba Hotline banyak Hyuga ya Gue penasaran sih Oke Misugi Cakep Oke 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 Waduh Ken Kelewat deh Oke Nice Oke Gue bisa pake Si Ini Desaster Oke Izizaki Sini Nah Cakep Banget Itu Pas Hotline Banyak Ini Ya Kita Lihat Hyuga Guys Oke 100 Hampir 130 Ya Hilal Hotline Tim hotline Versus Tim startup Ya Oke Animasinya Seenggaknya Udah ada suaranya Daripada Busuy Gue penasaran Aja Si Semoga Si densur Kejebolan Terus Ini Baru This is The real Yuga Guys RNG Nya Cok RNG Hikeball Nya GG Baet Sih Hahaha Ini Si densur Harus Bener Nih Harus Nyari Hikeball Cok Si densur Tadi Lagi Nggak Pake Hikeball Emang Si densur Agak-agak Bodoh Agak-agak Bodoh Bener Anjir Untung masih ada shot Ini gak ada operan Matsuyama Tapi ya 103% Anjir Anjir Wow Tapi kayaknya Tim kayak gini Gak terlalu worth it Too much Too much Start up I think this is not This is not good For you team At least you need Decent Defender Not like Igawa Izaki And Akai So This is not a good team Just You can Make Another team With this Build up Jadi kalian bisa build Team lain Start up yang lain Tapi ini Inspirasi Kayak gini Jadi Rahasia Kuat Yuga Itu Ada di Sawada Kuncinya Itu Karena Sawada Tambahin 10% Sendirian 10% Sendirian Kalian gak usah Bawa Roberto Atau Bawa Siapa namanya Bawa Si Misugi Itu Tinggal Tambahin Sawada Itu Udah Cukup 10% Itu Total 11 Malah Coba kita Lihat lagi Ini Si Sawada 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 Kita Lihat Itu Sawadanya Bisa Kepake Banget Buat Ngebush Yuga Kalian Juga Bisa Pakai Sawada Japan Sawada Oke The blue One Nice This Yuga Nah Ini Japan JY Terus Tambah All Japan JY Tapi JY Doang Total Kalau Hyuga Sendiri Itu 5% 10% Jadi Total Jadi Hyuga Bisa Se-strong Itu Tapi Balik Lagi Sawada Ini Tidak Terlalu Bagus Ya Karena Startnya Tidak Bertambah Kalau Ada Hyuga Sawada Yang Ini Bagus Ini Agility Hyuga Nambah 4% Atau Mungkin Yang Ini Ini Juga Nambah Hyuga Ini Cuma Dari Hotline Hyuga Ada Lagi Hyuga Yang Nambah Startup Ini Si Ini Tidak Tidak Nambah 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 Tenacity Juga Ya 1,5 Doang Tapi Yang Ini Ada Nambah Japan Nambah Satu Persen Oke Itu Aja Kali Yang Ini Skill Type Hyuga Skill Type Hyuga Bukan Eglity Ya Oke Nggak Ada Lagi Berarti Sawadanya Cuma Itu Doang Yang Bisa Dipakai Berarti Sawadanya Buat Support Ya Jadi Kalian Bisa Pakai Yang The Biru Oke Gimana Menurut Kalian Untuk Si Yuga Kayaknya Sih Yuga Roberto Misugi Sama Si Sawadanya Udah Cukup Defendernya Tinggal Kalian Yang OP Jadi Dia Bisa Ngegole In Semua Keeper Harus Untuk Salinas Pun Juga Bisa Dijebol Tadi Gimana Menurut Kalian Langsung Tulis Komentar Oke Segitanya Video Kalian See you Bye Bye Gisiah